Kalau misalkan contoh mau dropship atau misalkan mau punya stok barang di rumah Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi di channel youtube aku Ida Aku masih mau sharing nih mengenai bisnis Cuman kalau yang sekarang itu lebih menjurus lagi Gimana sih caranya memulai bisnis online dari nol Jadi kebetulan aku punya online shop Jadi saya sekedar mau sharing atau kayak mau berbagi aja gitu pengalaman aku pada saat buka online shop dari awal sampai sekarang gitu Nah buat temen-temen yang udah subscribe channel youtube aku Makasih banyak Dan yang baru subscribe perkenalkan nama aku Ida Jadi di video aku ini cuman sekedar sharing aja sih sebenernya Dan langsung aja kalau misalkan buat temen-temen yang pengen tau caranya itu kayak gimana sih dan tahapannya itu seperti apa Simak video berikut Jadi yang pertama kali tuh yang harus dilakukan gitu ya kalau misalkan kita mau bisnis online yang pertama tuh cari inspirasi dulu gitu maksud inspirasi disini Jadi kayak kita tuh cari info apa sih barang yang lagi up yang lagi trend gitu Terus yang emang lagi booming banget gitu Kita bisa cari inspirasi yang kayak gitu tuh di temen Atau misalkan misalkan di kerabat atau misalkan di keluarga dan lain-lain gitu Sebenernya sih banyak banget sih walaupun misalkan kita mau cari di media sosial atau misalkan mau cari di youtube dan lain-lain itu sih bebas ya Yang penting intinya kita cari inspirasi barang-barang yang lagi up dan yang lagi trending gitu Nah sumbernya dari mana itu bebas terserah yang aku bilang tadi mau temen mau kerabat mau keluarga dan lain-lain Pokoknya yang paling pertama adalah cari dulu inspirasinya gitu Terus yang kedua adalah tetapkan produk yang akan dijual Nah ini juga hal yang penting banget ya karena kan kita gak tau dong Kalau misalkan gak tau jualan apa gitu kita juga bingung kan Nah jadi tetapkan produk itu juga penting banget Kita mau jualan produk apa dan sumber barangnya tuh dari mana gitu Kita juga harus memikirkan itu Nah kalau misalkan nih kita udah tau oh gue mau jualan misalkan celana jeans nih Kan akhir-akhir ini juga lagi booming banget kan Yang black jeans terus pelisket kerudung pelisket Kemudian apa ya kemarin yang sempet up oh one set Baju one set gitu kayak satu style samaan sama anaknya Kemudian sama keluar satu keluarga gitu yang one set one set gitu Itu kan kemarin juga sempet booming Nah boleh juga nih misalkan mau ngeluarin produk yang one set Atau misalkan mau celana jeans dan lain-lain Yang penting kita harus bisa nentuin produk tersebut Dan harus tau juga nih sellernya Atau misalkan kita pengambilan barangnya dari distributor mana nih Secara kita kan harus bisa masukin harga Supaya bisa diterima di pembeli atau di customer itu harganya oke Cocok gitu dan bahannya juga bagus gitu Kualitasnya juga bagus gitu Itu yang kedua ya untuk penentuan produk Dan kemudian yang ketiga adalah sistem penjualannya gitu Nah setelah kita nentuin produk nih Kita mau jual nih itu pake sistem kayak gimana gitu Kalau misalkan contoh mau dropship Atau misalkan mau punya stok barang di rumah Sebagai reseller atau misalkan gak stok yaitu dropship Jadi maksudnya disini Kalau misalkan dropship itu kita cuman ngedrop doang Misalnya nih ada orderan misalkan kerudung Nah kita itu ngorder lagi nih ke tempat yang lain Tolong dong kirimin kerudung dengan motif A misalkan Alamatnya ini pengirimnya kita gitu Jadi kan kita ngedrop ship barang dari distributor gitu Beda lagi kalau misalkan kita mau jadi reseller Nah kalau reseller itu kita bener-bener stok barang Misalkan kita beli nih ke distributor misalkan kerudung B misalkan Nah kita harus toli rumah dan kita juga melakukan pengiriman Melakukan pengemasan dan lain-lain gitu Kalau dropship itu gak melakukan pengemasan sama sekali Jadi dikemas oleh distributornya gitu Itu untuk sistem penjualan Nah sistem penjualan juga kita harus nentuin nih Udah siap belum gitu kan Maksudnya kita mau pake sistem yang mana gitu Itu terserah ya Gimana kesiapan masing-masing dalam membuka bisnis online gitu Kemudian yang keempat adalah membangun website Sebenarnya sih untuk membangun website itu opsional aja sih Kalau misalkan kita yang berniat berbisnis online Udah matang dalam segi finansial gitu ya Maksudnya keuangannya oke banget Itu bisa membuka website sendiri gitu Jadi misalkan nih kita membuka website itu Ya udah jelas produknya apa Kemudian pokoknya semuanya tuh udah bener-bener tertata Udah bener-bener terplanning Jadi cocok banget untuk membuka website sendiri gitu Jadi kalau misalkan yang website ini Bener-bener orang yang memang bisnisnya itu udah Pengen buka dan modalnya juga udah oke Jadi tinggal membuka website Dan produknya juga udah oke Jadi tinggal promosikan di website gitu maksudnya Tapi kalau misalkan kita punya modal ya pas-pasan nih Atau misalkan gak begitu banyak gitu Tapi kita pengen jualan online gitu Ya gak apa-apa Jadi kita gak usah sistemnya gak usah membuka website sendiri gitu Kita kan bisa berjualan di marketplace Atau misalkan kita bisa berjualan di WA Di Facebook, di Instagram Kan sekarang udah banyak banget social media Yang bisa digunakan untuk jualan online gitu Dan step selanjutnya adalah yang kelima ya Yang kelima itu adalah buka jaringan media sosial Nah kalau misalkan kita nih udah punya produk Kemudian udah punya planning lah Udah lengkap semua, udah matang Kita juga jangan sampai ketinggalan buka di jaringan sosial media Karena kenapa percuma banget Kalau misalkan kita udah punya website nih Cuman orang-orang gak tau gitu website, website jualan kita apa gitu Otomatis kan orang-orang gak bakalan mengunjungi website kita dong Dan gak bakalan ada yang tau website kita Kalau misalkan kita gak promosikan di jaring media sosial gitu Nah untuk promosinya sendiri mau dimana sih Terserah yang penting kita ada promosi gitu Yang penting bener-bener promo Mau di Facebook, Instagram, Whatsapp Atau misalkan Telegram dan lain-lain Dan banyak banget kan wadah untuk memberikan promosi Ke masyarakat atau misalkan ke customer-customer gitu Dan kemudian yang keenam itu stepnya itu Kita harus sebarkan di marketplace Jadi maksudnya itu kita akan buka toko di marketplace Kayak misalkan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain Jadi maksudnya itu selain kita membuka website Selain kita punya website sendiri Kita juga harus mengembangkan bisnis online kita itu ke marketplace-marketplace gitu Apalagi sekarang bener-bener lagi up banget kan Kayak Shopee, kemudian Tokopedia, kemudian Lazada Itu tempat-tempat wadah online shop yang bener-bener lagi gencar Nah apalagi kalau misalkan nih kita udah punya website Dan kemudian selain website Nanti penghasilan kita kan akan bertambah juga nih Dari marketplace yang kita buka Yaitu toko yang kita buka Misalnya kita mau buka di Shopee Nah itu kan otomatis Kalau misalkan udah dikenal oleh customer Produk kita udah oke Kemudian harga juga udah oke Itu penghasilan bakalan terus mengalir dong Karena gimana ya namanya marketplace Kayak Shopee yang gitu-gitu kan Orang kan yang hobi belanja online gitu ya Itu kan pasti dia mantengin gitu ya Istilahnya kayak pilih-pilih Kemudian liat-liat gitu di online shop gitu Ya otomatis kalau misalkan Kita udah harga oke, bahan oke Kemudian review dari orang oke gitu Misalkan itu lumayan banget penghasilannya gitu Udah gak usah diragukan lagi gitu Bakalan orderan bakalan datang terus-menerus Makanya kita juga harus membuka di marketplace Dan kita harus membuka Apa namanya Kita tuh harus membuka toko di marketplace-nya Harus semenarik mungkin gitu Supaya banyak customer Yang melirik produk kita gitu Dan step yang selanjutnya Jadi step yang ketujuh Ini sebenarnya opsional juga Kita merekrut asisten Sebenarnya kalau misalkan Kita masih bisa menghandle online shop kita sendiri Ya gak apa-apa sih Gak masalah ya Kita sendiri yang melakukan orderan Atau misalkan packing Atau misalkan juga Kayak Apa namanya Mendesain Apa yang bakalan kita upload Ngisi deskripsi yang bakalan kita upload gitu Gak masalah sih Kalau misalkan kita masih mampu gitu Cuma kalau misalkan udah kewalahan nih Udah banjir orderan Orderan udah banyak banget gitu Itu kita bisa Sewa asisten gitu Dan biasanya sih lebih mudah kali ya Kalau udah ada asisten Karena kan ada yang bantuin Kayak gitu sih sebenarnya Itu opsional aja Kalau misalkan mau dibantu oleh rekan Atau keluarga juga gak masalah Ini gak terlalu wajib Dan gak harus banget Dan kemudian yang terakhir Yang kedelapan Itu adalah buka rekening khusus untuk bisnis Karena kenapa Karena kalau misalkan dicampur-campur Dengan keuangan yang lain Itu kayaknya tuh Susah banget gitu Kan kita harus melakukan evaluasi juga kan Untuk keuangan bisnis online shop kita Jadi biar tau gitu Penjualannya sekian Kemudian pengeluarannya sekian Pemasukannya sekian gitu Jadi sebenarnya itu lebih Memudahkan kita aja gitu Untuk menghitung gitu Kerugiannya berapa Kalau misalkan ada kerugian ya Dan kemudian keuntungannya berapa gitu kan Itu gunanya membuka rekening khusus gitu Oke jadi itu adalah sharing hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat ya buat kalian semua Makasih banyak yang udah nonton Dan jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye Aplausos Jangan lupa like, subscribe